Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua dari taman deket rumah, nemenin anak main bola. Gua ingin ngobrol ringan tentang konferensi pers Eric Ten Hag terkait dengan pertandingan hari Ahad, big match Manchester United menghadapi Arsenal. Ini gua ambil dari manunited.com, ternyata ini diambil setelah hari Kamis kemarin, tentu saja setelah Manchester United menang menghadapi Leicester. Langsung aja ini ya ditulis sih bagian pertama dari konferensi pers, cuman yang bagian dua belum ada jadi ya gua ngobrol ringan dulu aja, gua translate seperti biasa, nanti akan gua kasih opini. Ini pertama disinggung tentang ya terlihat jelas ketika menghadapi Leicester, ini ada pergerakan dan juga pengertian di atas lapangan yang diusahakan oleh para tim kepelatihan di training ground, di lapangan latihan. Apa yang anda lihat sebenarnya? Eric Ten Hag mengatakan, ya saya melihat beberapa hal bagus, tapi ini lebih daripada detail. Saya melihat struktur yang ada, kita ini membuat seperti kayak bangunan, kita menstrukturisasi lagi permainan. Ini sangat bagus untuk dilihat, tapi kita harus melakukan lebih dari itu, kita harus bisa improve. Dari pertandingan ke pertandingan, dan untuk melakukan hal tersebut, kita harus ya bekerja di lapangan latihan, dan juga bekerja dengan video, dan juga bekerja secara ya bersama-sama, work in games ya, bekerja di permainan. Lalu juga disinggung tentang ruangan atau space yang anda ingin manfaatkan dengan lebih baik. Apa yang anda bisa lakukan dengan hal tersebut? Bagaimana anda bisa membuat perkembangan tentang hal tersebut ya, artinya ya memanfaatkan ruangan-ruangan. Dikatakan oleh Eric Ten Hag, saya pikir ini tentang formasi, tentang menciptakan garis dan juga membuat keputusan yang bagus. Lalu juga membuat keputusan tentang bola, ya dengan bola, tapi juga ketika tidak dengan bola, artinya out of possession. Kita harus bisa membuat step yang bagus, kita harus menciptakan dasar yang bagus, tapi tentu saja masih banyak ruangan untuk improve, atau ruangan untuk improvement, atau untuk berkembang lagi. Ditanyakan juga bagaimana pendapat anda tentang pertahanan saat ini, secara individu dan juga secara kolektif. Secara kolektif saya melihat sebuah tim yang bertahan. Ini membuat hal mudah ya, lebih mudah untuk 4 pemain bertahan kita. Tapi saya pikir yang mereka lakukan dengan bagus adalah mereka bisa bekerja sama dengan bagus. Mereka melakukannya dengan bersama-sama, mereka mensupport satu dan yang lainnya, dan juga mereka memiliki performa yang bagus. Ini sangat sulit untuk lawan kita untuk membuat peluang ya, itu saja sulit ya. Ketika menghadapi Leicester, saya sepakat Leicester sangat sulit untuk menembus pertahanan Manchester United. Masuk ke 1 per 3, apalagi masuk ke kotak penalti dari Manchester United, ini cukup sulit sekali ya. Dan ini yang saya lihat di atas lapangan. Jadi, ya, saya melihat sih ada perkembangan, ada improvement dari 2 pertandingan awal, lalu dari pertandingan menghadapi Liverpool, away Southampton, dan juga menghadapi Leicester. Terlihat betul performa dari departemen lini belakang Manchester United, kurang lebih demikian ya, departemen pertahanan Manchester United ini semakin baik. Ditanyakan juga, saya ingin tahu tentang situasi dengan Anthony Martial. Luksho dan juga Aaron Wan-Bissaka ini tidak ada di squad hari ini, artinya ketika menghadapi Leicester ya. Apakah mereka tersedia ketika hari Ahad ya, untuk menghadapi Arsenal? Sangat sulit untuk dikatakan mengenai Luksho dan juga Aaron. Masih, artinya masih belum tahu nih apakah bisa tersedia atau tidak. Tapi, untuk Anthony Martial, ini sudah dipastikan tidak bisa tersedia di hari Ahad. Jadi, Anthony Martial tidak bisa bermain ketika menghadapi Arsenal. Kapan Anda pikir kira-kira mereka bisa tersedia lagi? Saya tidak bisa mengatakan saat ini. Dijawab demikian oleh Eric Tenha. Tentang Anthony, bagaimana Anda melihat dia siap atau tidak di hari Ahad ketika menghadapi Arsenal? Hari ini dia melakukan latihan pertama, itu hari Kamis ya. Besok, artinya hari Jumat atau kemarin, karena video ini gue bikin hari Sabtu. Kita akan memiliki sesi latihan secara tim. Dia akan ikut, lalu hari Sabtu kita akan punya session tim lagi. Artinya berlatih secara kolektif, secara bersama-sama satu tim. Setelah itu, kita akan lihat dan kita akan pikirkan apakah dia bisa tersedia di hari Ahad. Lalu, kita akan membuat keputusan. Ada banyak kejutan hari ini tentang Kasimiro yang tidak bermain dari awal ketika menghadapi Leiser. Tentang pertandingan hari Ahad, ini merupakan tantangan yang baru bagi Anda. Anda harus memilih pertandingan. Artinya, ya mungkin hari Kamis tidak bisa, ada beberapa pemain yang tidak diturunkan, tapi hari Ahad tentu saja diharapkan ada perubahan. Ini menurut pertanyaan ya, menurut pers atau interviewer yang menanyakan. Ya, betul ini juga merupakan pilihan, tapi saya harus berpikir, saya telah melihat Arsenal. Lawan yang sangat sulit, mereka telah memulai Liga dengan sangat bagus ya. Dan Anda bisa lihat juga, ada sebuah tim yang sudah bekerja sama secara lama dengan seorang pelatih yang bisa membawa filosofi ke dalam tim, artinya Mikel Arteta. Jadi, ini sangat bagus. Ini merupakan juga tes yang sangat bagus bagi Manchester United dan saya sangat menantikannya. Kita akan memilih starting 11, tapi seperti Anda lihat, ini tidak hanya soal sebuah tim, tapi kita juga punya sebuah squad. Dan juga hari ini, pergantian yang kita lakukan, ini saya sangat happy dengan pergantian tersebut. Artinya, pemain yang masuk, Casimero, Cristiano Ronaldo, ini menurut Eric Ten Hag, bisa membawa perubahan di atas lapangan seperti yang dia inginkan. Dan ini yang kita harus bangun lagi ke depannya. Kurang lebih demikian, wawancara, interview, press conference terkait menghadapi Arsenal yang dilakukan oleh MUTV. Ini gue ambil dari manunited.com. Ya, mungkin ada akan perubahan, itu bisa saja terjadi di hari Ahad. Beberapa pemain tidak tersedia. Masih tanda tanya, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Anthony Martial sudah tidak dipastikan tidak bermain. Eric Ten Hag paham betul, Arsenal merupakan lawan yang sangat, apa ya, is a great opponent. Lawan yang sangat tangguh untuk dihadapi di hari Ahad. Dia juga tahu Arsenal sudah bermain secara bersama-sama dengan waktu yang cukup lama. Mikel Arteta sekarang sudah bisa menerapkan filosofinya di atas lapangan ya, dengan timnya. Dan ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Eric Ten Hag juga menyinggung tentang improvement yang harus terus dilakukan. Dia happy dengan lini pertahanan Manchester United yang semakin solid. Tapi dia juga masih melihat dan terus melihat ada ruangan untuk bisa terus bermain lebih baik lagi. Baik itu secara, apa namanya, dengan possession ataupun juga tanpa possession. Artinya dengan possession ketika menyerang, out of possession artinya ketika bertahan. Yang menurut gue ketika menghadapi laser di pertandingan terakhir, ini sudah diperagakan dengan oke, dengan bagus di babak pertama dan juga babak kedua. Memang Manchester United belum bisa secara dominan menguasai pertandingan ketika menghadapi laser. Tapi di dua bagian dari sepak bola, artinya menyerang dan juga bertahan, gue melihat ada perkembangan di sana. Tapi sekali lagi masih belum di level yang, apa ya, ya katakan lo kok dibandingkan dengan tim-tim yang lebih stabil. Mungkin Manchester City masih belum di sana. Dan Eric Ten Hag juga melihat tes hari Ahad menghadapi Arsenal. Ini merupakan sesuatu yang juga dinantikan. Well, yang dinantikan oleh Eric Ten Hag, tentu juga dinantikan oleh fans Manchester United, termasuk juga gue, tidak sabar untuk menantikan hari Ahad. Kurang lebih demikian konferensi pers Eric Ten Hag, bagian pertama gue ambil dari mainunited.com sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana komentarnya tentang konferensi pers ini, tentang pendapat dari Eric Ten Hag. Drop di kolom komen, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.